Salam sejahtera dan salam perpaduan. Mahkamah Tinggi hari ini mengarahkan dua bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahadir Muhammad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, serta tiga lagi memfailkan pernyataan pembelaan dalam saman berhubung penamatan projek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur, Singapura selewat-lewatnya 28 Februari hari ini. Selain Dr. Mahadir dan Muhyiddin turut dinamakan sebagai Defenden, ialah bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad, bekas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wika Siong, dan kerajaan. Peguam Muhaji Selamat mewakili plentif Muhammad Hatta Sanuri 47 berkata, Mahkamah juga mengarahkan anak guamnya memfailkan jawaban kepada pernyataan pembelaan pada 28 Mac. Pengurusan kes selanjutnya ditetapkan pada 30 Mac ini, katanya ketika dihubungi selepas pengurusan kes dihadapan penolongkanan pendaftar Nur Sasa Hidayah Nur Azahar secara dalam talian hari ini. Tindakan saman itu difailkan Muhammad Hatta pada 30 Desember tahun lalu mewakili dirinya dan lebih 32 juta rakyat Malaysia yang terkesan dan kecewa dengan pembaziran yang dilakukan oleh kesemua Defenden. Dalam pernyataan tuntutan, Muhammad Hatta selaku plentif mendakwa Dr. Mahathir yang ketika itu Perdana Menteri ke-7 melakukan kecuaian dan menyalahguna jawatan apabila mengambil keputusan menanggukan projek HSR menyebabkan kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia perlu membayar pampasan kepada kerajaan Singapura hampir RM46 juta. Plentif juga mendakwa Muhyiddin yang ketika itu Perdana Menteri ke-8 turut cuai dan menyalahguna jawatan awam apabila menamatkan projek berkenaan sehingga kerajaan dan semua rakyat Malaysia termasuk plentif selaku pembayar cukai perlu mengeluarkan wang RM320.270.519.24 sebagai pampasan pembatalan perjanjian dua halah antara Malaysia dan Singapura yang dipersetujui. dakwa plentif Mustafa yang bertanggung jawab dalam menguruskan projek itu telah melakukan kecuaian ketika menanggukan projek itu sehingga menyebabkan wang negara perlu dikeluarkan sebanyak RM46 juta. Selain itu Muhammad Hatta mendakwa, Wi juga cuai semasa menguruskan projek tersebut yang juga pengangkutan awam bagi rakyat Malaysia sehingga mendatangkan kesusahan dan kerugian berjumlah RM46 juta dan RM320.270.519.24 kepada rakyat Malaysia sekaligus menafikan hak rakyat untuk menikmati sistem pengangkutan kelas pertama di peringkat antarabangsa yang pantas selamat dan murah. Pada 1 Januari 2021, Malaysia dan Singapura mengumumkan penamatan projek HSR sejauh 350 km karena kedua-dua negara gagal mencapai persetujuan mengenai perubahan yang dicadangkan oleh Malaysia sebelum perjanjian projek itu luput pada 31 Desember 2020. Terima kasih telah menonton!